Minibus Terbalik B1690UII bernama Andri, 34 tahun, banting setir sampai mobilnya menghantam pebatas jalan yang ada di depan Ruko Tamrin Cikarang sampai terbalik. Akibatnya, Andri dan temannya yang bernama Firman Syah luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, lalu saya datang ke TKP, disitu sudah ada dua korban, dua laki-laki, satu mungkin agak sedikit terluka, lalu saya korek korban maupun yang ada di TKP memberikan suatu keterangan bahwa mobil dari arah perubikan menuju Gor, karena posisi keadaan ngantuk, oleh menangis sehingga menabrak taman, lalu berbalik arah. Lalu anggota saya membawa korban ke rumah sakit Metro. Untuk korbannya sendiri, Pak, itu berapa orang dan dibawa kemana, Pak, sekarang? Korban dua orang, dua orang laki-laki, lalu dilarikan ke rumah sakit Metro. Sementara dari pernyataan lainnya yang didapatkan nitlaka Polres Metro Bekasi, Ibtu Marbun menjelaskan, kejadian berawal saat Andri sedang mengendari mobil Daihatsu Xenia yang berplat nomor B1690UII melaju kencang dari arah selatan menuju utara. Dari arah yang sama, tiba-tiba ada kendaraan yang melintas sehingga pengemudi minibus kaget dan menabrak pot bunga yang menjadi pembatas jalan sampai terbalik. Pasca kecelakaan, jalur depan Rukotam Rincap APK sempat macet. Terima kasih telah menonton!